Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama pancuran Alinea di kesempatan sore ini ya kita akan bicara soal penerbitan Hai bersama pengusaha penerbitan pengusaha set publishing Mbak Neni Ma'mun teman-teman bisa menyimak ini bagaimana teman-teman bisa menerbitkan buku yang menerbitkan naskah yang teman-teman punya ya kalau misalnya bisa terbit ke penerbit Mayor Alhamdulillah kalaupun tidak bisa teman-teman bisa mencobanya di penerbit Indi nah bagaimana dan seperti apa penerbit Mayor dan juga penerbit Indi nanti teman-teman bisa simak video berikut bersama Mbak Neni Ma'mun jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe dan juga like share dan comment Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rian Apa kabar Alhamdulillah Mbak Neni sehat semua ya ya mohon maaf lahir dan batin sama-sama mohon maaf lahir dan batin ini hari ke berapa kita ini hari ke Hai plus ya kan kita kemarin Jumat ya ya lebaran eh lebaran Kamis atau Jumat Kamis Kamis plus eh tiga empat lima enam plus enam plus enam nih kita Insya Allah teman-teman di sore hari ini kita akan bicarakan soal penerbitan nih kadang-kadang di antara kita termasuk saya Eh suka ketuker-tuker nih kita mau nyetak buku atau menerbitin buku sih gitu kan kemudian kita juga sering mendengar istilah apa namanya penerbit mayor dan juga ada penerbit indi ya nah bagaimana bedanya atau apa bedanya dari penerbit mayor dan juga penerbit indi nanti kita akan bahas sama-sama secara padat dan jelas tentunya ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian nah jika ada teman-teman yang mau berhubungan dengan penerbit gitu atau mau menerbitkan bukunya itu seperti apa nanti Mbak Nini akan kasih pemahamannya pada kita biar digampangkan kita kemudian masih banyak lah ya istilah-istilah yang ada di penerbitan yang mungkin kita belum belum memahami atau belum begitu mengerti gitu kan termasuk dari kelebihan-kelebihan atau kekurangan dari penerbit apa indi atau mayor itu sendiri seperti apa baik di sebelah kiri saya kanan apa kiri ini ya kanan saya di sebelah kanan saya ya di sebelah kanan saya kalau kalau posisi saya ini sebelah kiri tapi kalau di layar mungkin sebelah kanan saya ada Mbak Nini Makmun yang sudah hadir mohon maaf Mbak Nini kita agak terlambat tadi ini karena kendala teknis yang kurang bersiap iya gak apa-apa Mas Rian kita akan bicara sama penerbitan ini Mbak Nini penerbitan baik-baik yang saya kenalkan Mbak Nini juga bergerak usaha ya di bidang penerbitan kira-kira penerbitan itu yang seperti apa nih Mbak Nini yang bisa di apa di dijangkau oleh semua penulis kadang-kadang mungkin ada sebagian dari penulis agak ragu agak takut agak sungkan untuk menghubungi penerbit nah kira-kira Mbak Nini itu penerbit itu sendiri jadi sebenarnya apa sih hubungan penulis dengan penerbit kira-kira seperti itu aja lah untuk mengurahkan definisi yang lebih apa lebih lebih singkat dan jelas bagi teman-teman kalian iya Mas Rian jadi kalau bertanya hubungan antara penulis dengan penerbit itu hubungannya apa hubungannya ya kayak apa ya ibu sama anak kali ya harus dekat harus erat dan harus saling bekerja sama jadi kalau secara umum sih secara general itu penerbit kan ada dua penerbit mayor atau dan penerbit indi atau yang sering dikenal dengan self-publishing kalau penerbit mayor sendiri itu merupakan penerbit besar ya yang diartikan besar dalam skup nasional biasanya penerbit ini mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan buku yang diterbitkan dicetak sampai ke toko-toko pelosok-pelosok seluruh Indonesia seluruh Nusantara contohnya kayak penerbit Gramedia terus Bentang Diva Tiga Serangkai Gemmain Sunny Press banyak penerbit-penerbit besar dan dan biasanya mereka itu mencetak dalam jumlah yang banyak kalau penerbit mayor biasanya minimal itu seribu eksemplar nah untuk bisa tembus ke penerbit mayor ini tentu saja penulis harus mempunyai effort ya kesabaran juga kemampuan karena penerbit mayor biasanya mereka mensyaratkan naskah yang berkualitas kemudian sesuai pasar penerbit kemudian ada syarat-syarat yang mereka miliki sendiri misalnya ketebalan naskah berapa kemudian jenrenya apa jadi mereka memang sudah mempunyai sekupan pasar tersendiri jadi naskah yang diajukan penulis itu benar-benar yang memang mereka cari itu untuk penerbit mayor jadinya inilah susahnya kadang penulis nggak bisa tembus di penerbit mayor mungkin naskahnya tidak sesuai yang sedang mereka cari terus visi misi dari isi tulisan itu tidak sesuai dengan visi misi penerbit jadi memang kalau mau menerbitkan penerbit mayor seorang penulis itu harus ini dulu mencari menggali apa sih naskah yang dibutuhkan penerbit tersebut jenrenya apa terus pola pola buku atau penulisannya seperti apa itu bisa di bisa di ini dulu di apa ya kita teliti dulu dengan buku-buku yang ada yang sudah mereka beredarkan atau mereka terbitkan itu tips kalau untuk tembus penerbit mayor atau garis besar penerbit mayor itu seperti apa jadi harus lebih ini lebih sabar karena waktu mengajukan biasanya tidak langsung di ACC butuh waktu 3-6 bulan direview oleh tim redaksi penerbit mayor terus baru diterima atau layak diterbitkan atau tidak kalau layak diterbitkan ya biasanya berlangsung nanti naskah mereka edit atau mereka rubah dan mereka mempunyai hak untuk secara redaksional mengubah naskah yang sudah kita ajukan kemudian mereka akan diskusikan cover juga akan mereka sampaikan juga layoutnya seperti apa sampai akhirnya kalau sudah sama-sama oke masuk ke MOU dan baru masuk ke toko buku secara massal itu penerbit mayor atau penerbit berskala nasional dan otomatis mereka itu mempunyai apa ya mempunyai modal yang besar gitu dan bisnis oriented pastinya jadi mereka ada jaringan ini ya ada jaringan distributor distribusinya dan lain sebagainya ya mereka bekerjasama dengan distributor nah itulah dan ya biasanya kenapa kos buku di penerbit mayor sebesar ini yang diterima oleh royalty penulis sebesar ini karena kan memang ada yang mesti kos-kos tersediri kos-kos yang harus mereka handle kan kos distributor untuk masuk ke toko buku itu kos royalty penulis berapa gitu nah sementara kalau yang satunya lagi penerbit indi yang sekarang lagi marak ya menjamur ramai banyak banget lagi banyak ya penerbit indi sekarang ya ya self-publishing ini merupakan salah satu terobosan buat penulis-penulis pemula atau bahkan sekarang penulis senior pun kadang mereka juga ada yang mencoba menerbitkan sendiri karena udah memiliki pasar tersendiri atau komunitas tersendiri karena kalau self-publishing itu penerbit indi pada umumnya penerbit itu menerima semua naskah semua naskah asalkan tidak sara lah biasa ya terus dan apa ya dan tidak menolak naskah jadi setiap penulis yang punya naskah mereka bisa berkonsultasi dengan pemilik self-publishing dia punya naskah seperti ini bagusnya naskah ini kalau dibuat dalam buku covernya seperti apa layoutnya seperti apa mereka lebih mempunyai kebebasan berkonsultasi dengan ini owner dari self-publishing atau redaksi orang-orang yang ada di self-publishing tersebut karena memang tidak tidak menolak naskah ya dan pembiayaan pembiayaan pembuatan buku itu pun kan di handle sama penulis tersebut jadi penulis itu memodalin diri sendiri makanya tidak ada naskah ditolak biasanya kalau self-publishing kemudian loh berarti kalau self-publishing kan tidak ada royalty berarti rugi dong penulis tidak dapat apa-apa tidak biasanya konsultasi dengan tim self-publishing akan diinfokan kalau buku ini nanti kosnya jatohnya misalnya kos buku ini 40 ribu dengan tebal segini nah kekuatan dari self-publishing kan distributornya kan diri sendiri kan memang kalau udah berani self-publishing berarti harus juga tersiap menjadi writer planner istilahnya harus juga berani menjual produk di kita sendiri agar bisa dibaca banyak orang dan kita pun sendiri bisa dapat keuntungan dari menjual buku tersebut seperti tadi misalnya ada diinformasikan harga kos bukunya 40 ribu kita sebagai penulis sekalibus ingin mendapat keuntungan dari buku kita sendiri berarti kita harus menjual di atas 40 ribu dan yang setting harga sendiri adalah si penulis tersendiri pasarnya juga penulis sendiri yang tahu kalau pak udah punya komunitas ya lebih enak dia memasarkan produknya gitu tapi kan itulah bedanya kalau mayor penulis memang gak capek memasarkan karena sudah langsung tersebar gitu kan terdistribusi tapi ya dibutuhkan nah inilah apa hubungannya penulis sama penerbit ya itu harus dekat meskipun penerbit meskipun diterbitkan secara mayor memang marketing pemasaran ditampokkan ke penerbit mayor tapi setidaknya penulis pun aktif di medsosnya atau mengadakan kegiatan workshop dan mempromosikan bukunya sendiri berarti untuk mengetahui jenisnya dari penerbit itu sendiri berarti kita mesti rajin-rajin cari informasi ya dari penerbit itu sendiri betul jadi kalau kita emang sasarannya penerbit mayor kita harus cari tahu nih kalau kita oh geramedia aku tapi aku punyanya naskah anak nih geramedia yang tim mana geramedia kan juga banyak tuh timnya yang bisa terima buku anak itu apa ada eleks media oh iya sebenarnya anak-anak perusahaannya atau mereka itu nerima naskah bergantung kepada jenrenya iya jadi mereka sudah ini membagi ada timnya sendiri kalau untuk novel novel itu ada geramedia eleks juga terus kalau untuk anak ada eleks kit jadi ya itu terus kalau ada untuk buku buku agama ada kuanta ya itu itulah macam-macam nah itu mesti kita ini dulu enaknya sih kalau mau memang kita nembak salah satu penerbit mayor ya kita ke toko buku ke geramedia kita lihat nih penerbit ini oh jenis yang dicari apa udah biasanya kalau saya tak catet tak catet ini tak foto terus nanti cari websitenya ini bukunya buku-buku yang dicari yang tipenya seperti ini itu berarti kita baru bisa menyesuaikan tulisan kita ya iya gitu kalau memang kita sukanya menulis anak anak ya kayaknya apa ya penerbit yang cocok untuk bisa menerbitkan tulisan anak apa aja kalau anak bergenre islam ada siat ada gemain sanipres ada tiga serangkai itu kalau penerbit mayor kalau penerbit indi itu bebas-bebas aja ya iya kalau penerbit indi biasanya ya kita konsultasi naskahnya apa nih naskahnya novel atau cerita anak atau kumpulan cerpen kumpulan puisi jadi kalau self-publishing dia memang meng-handle semua genre biasanya semua genre di-handle ya kayak saya punya askia publishing itu ya nerbitin novel nerbitin buku inspirasi nerbitin buku anak nerbitin kumpulan cerpen segala macam selama itu bisa dijadikan buku ya ayo aja gitu nah itu kalau di penerbit mayor kan ada tim editing yang mungkin cukup apa namanya cukup banyak ya timnya cukup andal gitu dan mungkin hati-hati sekali nah ini kalau di penerbit indi ini soal editing seperti apa sama sih sebenarnya di penerbit indi pun biasanya mereka mempunyai tim editor juga ya meskipun mungkin tidak sehandal dan seprofesional penerbit mayor ya karena kalau penerbit mayor kan pasti yang direkrutkan memang orang spesialisnya memang di editor ya paling gak di bahasa linguistik gitu tapi kalau penerbit indi kan biasanya memang kayak saya karena suka menulis terbiasa menulis kemudian bergabung dengan beberapa teman-teman penulis di dalamnya yang akhirnya kita punya punya self publishing ASKIA jadi apa untuk sistem editingnya karena kita terbiasa dari kebiasaan kita menulis ya itu sih learning by doing akhirnya juga di tim ASKIA juga kayak gitu dan biasanya mayor eh indi itu juga ini ya kekuatan penulis untuk self editing itu juga diharapkan sekali jadi kita pun meskipun self publishing berharap naskah itu juga naskah bukan naskah benar-benar acak-acakan naskah yang semaksimal mungkin itu mereka juga udah rapi gitu jadi juga sama-sama memudahkan jadi setiap penulis diharapkan untuk self publishing ya maksimal iya kalau self publishing pun apalagi mayor mayor itu udah pasti udah harus sangat rapi naskahnya karena itu akan menjadi nilai plus tersendiri untuk diterima dan tidaknya kalau self publishing masih lah oke lah gak rapi-rapi sama orang namanya juga nantipun yang membiayai buku itu kan penulisnya sendiri kita lebih membantu mensupport agar penulis itu semangat punya buku juga bisa menjual bukunya gitu jadi kalau penerbit mayor awal pun tuh editing udah sangat di ini diperhatikan oleh mereka mereka kalau udah lihat naskah acak-acakan atau gak karu-karuan wah udah aja langsung bisa langsung ditolak padahal bisa jadi isinya tuh bagus tapi karena EYD KBB-nya gak bagus mereka dari awal jadi udah males duluan jadi kalau mayor itu awal tuh pasti udah self editing-nya itu bener-bener yang paling maksimal beda kalau ke self publishing ya self publishing masih pasti karena tidak jarang self publishing menolak naskah meskipun naskah gak rapi banget pasti akan kita bantu karena itu merupakan salah satu service kalau di penerbit mayor misalnya nih naskah tuh acak-acakan kemudian itu bisa jadi menjadi tidak prioritas ya iya sayang kalau mayor mereka pasti udah harus naskah yang rapi rapi sekali kemudian kemudian mbak ini cara cara masuknya itu sendiri bagaimana mbak ini cara masuk ke penerbit naskah ya naskah kalau penerbit mayor kita harus cek websitenya nih websitenya apa disitu biasanya tertera cara syarat-syarat penyiriman naskah ya dari font hurufnya apa tebalnya berapa terus biasanya ada surat apa sih surat pengantar ya disitu ada ada macam-macam yang diisi targetnya target pasarnya apa terus kalau naskah diterima apa yang akan dilakukan agar promosi apa yang akan dilakukan agar buku itu bisa terjual ada syarat-syarat misi kayak gitu juga kemudian ada dikirimnya di email mana itu syaratnya itu pun baru pengacuan syarat biasanya nanti kalau udah kirim akan dibalas mohon menunggu 3 atau 3 sampai 6 bulan jika memang di ACC akan kita hubungin lagi kalau memang tidak biasanya 6 bulan itu gak dihubungin lagi itu kalau mau masuk ke penerbit kalau penerbit self-publishing yaudah tinggal konsultasi saya punya naskah seperti ini di email nanti tim tim teman-teman di self-publishing ngecek naskahnya yaudah diobrolin naskah dengan tebal misalnya wordnya 75 kalau di layout bisa jadi 100 salaman cost bukunya jadi segini terus dikasih gambaran covernya seperti ini layoutnya seperti ini jadi lebih ini sih lebih apa ya lebih hubungannya lebih dekat karena kan memang self-publishing itu seorang penulis bisa merequest meminta kayak apa bukunya kayak apa jadi sesuai keinginan mereka apa sih namanya idealis ya tapi kalau penerbit mayor sih biasanya mereka sudah punya konsep sendiri penulis lebih menerima apa yang mereka sodorkan mbak nanti seperti ini cover seperti ini tapi kita juga bisa kasih masukan gitu tapi gak terlalu aktif banget karena mereka juga punya kesibukan dan gak hanya menangani naskah kita saja naskah banyak jadi kalau pengalaman sih kalau penerbit mayor saya lebih ini ya lebih banyak dia menunggu jadi di info nanti di info mbak ini nanti gini kayak gini menurut mbak gimana lebih ini lebih menunggu tapi kalau self-publishing kitanya yang mempunyai naskah yang harus lebih saya tuh kepinginnya kayak gini yang lebih lebih cerewet sama ininya biasanya sama penerbitnya jadi ada perbedaan yang mendasar sebenarnya ya kemudian di penerbit mayor itu sendiri berarti karena mereka memang sudah sudah siap dengan segalanya jadi kita pasif menunggu saja gitu ya iya biasanya iya biasanya mereka yang udah merumuskan ini seperti ini karena mereka mempunyai ini ya pandangan marketing sendiri disesuaikan pasar yang menurut mereka menilai nilai jualnya bagus ya nanti buku seperti ini jadi kayak gitu tapi tetap penulis dikasih info gak lepas aja tetap penulis pasti info nanti kalau seperti ini seperti ini seperti ini boleh juga kita ngasih masukkan input pastipun mereka menerima termasuk mereka bisa merubah apa namanya judul layout dan lain sebagainya ya iya iya tapi tetap diinfokan jadi pernah tuh naskah saya ya yang dalam sebuah kloset mana ya bentar nih ini terbitan gramediana grasindo grasindo iya ini sama tim kalau gramediana itu apa genrenya apa ini kebetulan romance romance novel romance apa ya ala metropolitan gitu deh iya 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 cerita anak metropolitan gitu ini sempet banyak banget edit apa di ininya editnya hampir setiap halaman tuh ada yang dirubah tapi gak merubah cerita intinya hanya penyampaiannya banyak yang mungkin terlalu simple karena memang ini kayak metropop gitu dibuat lebih gaya ngomongnya gaya Jakarta gitu karena kan aku penulisnya orang daerah ya dari Jawa dari ini jadi masih terlalu simple banyak yang dirubah tapi diobrolin didiskusikan sama editornya jadi ya biasanya tek-tokan sama editornya juga mbak ini gini gini itu sih kalau saya pribadi sih mau gue aja apalagi kalau dirubah jadi lebih bagus kan disitu ada proses belajar ya gak perlu harus idealis banget tulisan ini nih tulisan saya itu yang terpaling bagus deh kata gak mau dirubah gitu ya sistemnya diskusi aja nanti ini ada yang dirubah lebih menurut ini ini semuanya seperti itu sih mas tetap ada diskusi berarti bill terakhirnya itu kalau mayor ya kalau mayor kita harus diskusi tapi kalau self-publishing nah ini bisa idealis penulisnya aku gak mau dirubah pokoknya aku maunya bahasa gayanya seperti ini bisa ya bisa karena lah kalau ya wes itu kan buku-buku kamu ya itu create your own book silahkan kalau memang menurut penulisnya mau gayanya seperti itu yang penting biasanya dari kita udah kasih masukan kalau menurut kita sih dirubah dikit gini kan biasanya tetap kita kasih masukan kan prosedurnya SOP-nya tapi kalau self-publishing bisa aja enggak saya sukanya kayak gini kok ini buku-buku aku ya saya bayar kayak gitu loh kalau self-publishing kayak gitu memang bisa idealis tapi kalau mau di mayor ya gak bisa idealis karena disini gak bisa ya karena mereka lebih tahu apa pasar juga ya mereka mikirin pasar juga soalnya ya mereka mikirin pasar juga soalnya iya mereka udah punya konsep udah punya pandangan udah punya prosedur sendiri gitu tapi sih menurut saya pasti mereka pun mengarahkan yang terbaik buat penulisnya pasti itu kayak gini mungkin kan kalau di self-publishing tadi kan kita kan biaya sendiri ya nah kalau di penerbit mayor itu biaya semua ditanggung penerbit iya kalau penerbit mayor semua ditanggung biaya penerbit makanya itu biasanya penerbitnya sudah kuat bersekala nasional dan dan mereka udah kerjasama dengan distributor untuk menyalurkan buku kita jadi ya itu karena mereka udah mengeluarkan uang istilahnya kan bisnis kan jadi mereka pun berharap buku kita pun akan balik memberi keuntungan paling tidak balik modal ke mereka jadi bener-bener mateng biasanya dan mateng dan sangat selektif untuk naskah yang mereka terima itulah makanya susahnya tembus penerbit mayor ya seperti itu kalau misalnya ternyata bukunya itu tidak tidak laku di pasaran itu yang rugi juga penerbit iya juga makna itulah kasiannya seperti itu makanya kalau itu hubungan antara penulis dan penerbit itu ya erat jadi harus sama-sama saling membantu memasarkan biar buku itu sukses karena ya kalau sampai tidak laku itu kan penerbit juga yang menanggung ya penulis pun akhirnya juga tidak dapat royalti sama-sama iya sama-sama menanggung lah aku mau dapat royalti gimana ya jadinya kalau memang itu ya harus bareng-bareng promosi penerbit bisa kembali modal dapat laba penulis pun bisa dapat royalti jadi sama-sama sih mas Rian harus ini saling kerjasama memasakannya ya selamat menikmati